Sekarang closing setemen Pak, pernyataan penutup mengenai masa depan Papua. Silakan dari Pak Wawan saja yang masih panas ini. Mengenai penutup mengenai masa depan Papua dalam satu kalimat saja Pak. Saya menulis buku tentang Papua 100 tahun ke depan. Dan saya juga menulis buku tentang Papua Membaras Siapa Bermain. Nah itu dua itu. Dan intinya adalah 100 tahun ke depan insya Allah Papua tetap di dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Dan anak-anak Papua nanti akan menjadi pemimpin besar di negeri ini. Terima kasih. Terima kasih. Pak Imron Kotan mengenai masa depan Papua. Baik Pak, setingkat saja saya hanya ingin memuji ini adalah webinar yang seimbang. berbeda dengan yang diselenggarakan oleh BMI yang hanya menampung aspirasi satu pihak. Saya salut kepada Pak Teguh bisa mengatur satu webinar yang diawahi oleh dua pandangan yang berbeda. Yang selain itu adalah bahwa semoga nanti Papua bisa, karena yang namanya undang-undang itu tidak ada masa lakunya Pak. Jadi undang-undang 2021 itu akan terus berlanjut. Hanya dana otsusnya akan sedang ditinjau kembali. Jadi status otsus dari Papua akan tetap. Dananya sedang dibicarakan. Jadi jangan khawatir. Kadang-kadang ini dimanipulasi seolah-olah undang-undang otsus itu akan berhenti pada tahun yang akan datang. itu tidak. Harap dicatat itu oleh teman-teman kita dari orang asli Papua. Saya kira demikian. Terima kasih. Buku Senul Maria, masih ada? Kalau nggak ada, Pak Manufandu? Sedikit aja, Mas Teguh. Satu, memang di dalam konteks politik, kita ini sekarang dikuasai oleh tiga kembar oligarki. Oligarki politik, oligarki ekonomi, oligarki sosial. Jangan kemudian Papua dijadikan alat oleh aktor-aktor tertentu untuk kepentingan proyek oriented. Apakah itu negara? Apakah itu partai politik? Apakah itu para bandar? Jadi bandar itu artinya yang memiliki itu. Nah, untuk yang negara, apa yang harus dilakukan? Karena kalau kita menutup tadi, memaafkan iya, tapi melupakan kan tidak. Makanya truth and reconciliation itu tetap harus dikembangkan. Bahwa kemudian nanti ada apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wawan, itu adalah memang itu tugas negara. melindungi sekena bangsa. Tapi harus ada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan. Interfeit dialogue secara jujur. Kadang-kadang Papua memang yang diajak, bukannya karena saya muslim saya iri. Enggak. Tapi diajak juga para ulama-ulama. Sekarang kan banyak ini tokoh-tokoh ulama. Saya juga sempat pergi ke pesantren. 68 persen mahasiswa Universitas Muhammadiyah di seorang itu orang asli Papua non-muslim. Jadi yang cuma 30 sekian persen itu yang orang asli Papua maupun orang yang dari luar Papua di dalam konteks itu yang muslim. Jadi dalam konteks ini juga jangan ditutupi. Mari kita duduk bersama. Kita dialog dengan jujur. Kemudian yang tadi ya. Beda pendapat itu berarti bukan kemudian kriminal di dalam konteks ini. Tapi kalau bicara self-determination kalau itu sudah pada level yang apa pada level yang tadi ya merusak kedaulatan dan sebagainya itu ada aturannya. Jadi disiplin di sini. Baik polisi maupun tentara menjadi sangat penting untuk membawa Papua makmur. Saya dulu kalau ngomongin oh bukan OPM apa PMM apa PMM Papua makmur. Jadi Papua makmur di dalam konteks itu. saya pikir itu saya Mas Teguh makasih sudah dikut sertakan. Terima kasih Ibu Husnul Maria dari Akademisi Universitas Indonesia. Sekarang saya lihat bahwa kemajuan di Papua itu luar biasa. Kalaupun ada ekses itu ekses disebut social incontentus. Artinya itu kemajuan itu menyebabkan adanya kecemburan sosial dan itu itu ekses. Bukan kedua ada economic injustice cultural oleh karena itu jangan ini didramatisir menjadi isu politik menjadi isu separatis menjadi isu keterbelakangan karena itu ekses dari kemajuan yang sekarang luar biasa. Kita kecuali yang buta yang tulis dan bicu yang tidak bisa menjelaskan kemajuan itu. Saya percaya ke depan orang Papua bagaimana statementnya Pak Wawan maupun karena bukti sekarang kita mempunyai general-general karena prestasi mereka kita mempunyai menteri kita mempunyai profesor-profesor kita mempunyai doktor-doktor kita mempunyai duta-duta besar dan sekarang Departemen Luar Negi menyiapkan kader-kader diplomat yang jumlahnya cukup besar. One day mereka akan menjadi orang-orang penting yang berperan. Jadi saya optimis karena sistem yang terbangun ini ada orang bicara doa dialog ada orang bicara otos gagal saya sebenarnya tidak mungkin kemajuan di Papua itu apa itu gagal lapangan internasional ada lima di Papua sepesawat setiap hari turun naik itu kemajuan jangan bilang itu apa ini itu kemajuan kita harus lebih berpikir positif kita harus berpikir konstruktif dan kita berpikir realistis kemajuan dari kemajuan itu ada ekses yang disebut social in context ada economic injustice ada cultural show tapi itu itu ekses dari satu kemajuan jadi saya percaya one day sebagaimana mimpinya Pak Wahwan dan mimpinya kita juga bahwa peran orang Papua dalam negara besar ini dan dalam dunia internasional akan ada karena saya jelek-jelek begini pernah jadi duta besar di Kolombia ini bertanya saya pernah membuat sejarah siap siap terima kasih Pak Menefandui pesimis untuk itu jadi terima kasih Pak Tegu dan salut karena bisa mengatur ini sehingga semua jalan lancar yang kita mendapat pikiran-pikirannya konstruktif dan maju untuk mencerdasan kita semua terima kasih Pak kemudian ke Pak Goy Markus Dawir kata penutup satu kalimat ya memang untuk pembangunan Papua hari ini fisik infrastruktur itu berjalan baik dan kemajuan kita atau progresnya baik di Papua ini saya ini periode ketiga dari Partai Demokrat untuk ibu ini dari Partai Demokrat saya periode ketiga kemudian yang menjadi closing statement saya satu perlu ada kewenangan yang diberikan lebih luas kepada pemerintah provinsi untuk mengelola seperti hutannya tambangnya nah kewenangan-kewenangan ini mungkin kita akan dorong melalui revisi undang-undang yang hari ini sudah ada di DPR yang didorong dalam negeri namun apa yang dilakukan kementerian dalam negeri ya satu kita syukuri tetapi ada di pasal 77 undang-undang 21 tahun 2001 itu bahwa revisi OTSUS ini harus melalui Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua jadi DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua atas usulan rakyat mengajukan usul perubahan atau revisi terkait dengan undang-undang ini nah kami DPR Papua hari ini juga belum tahu ini draft mana yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga hal ini mungkin perlu segera Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang pemerintah Papua di dalamnya DPR MRP dan tokoh-tokoh Papua untuk kita sama-sama melihat revisi ini ini revisi ada pasal yang mana ini yang direvisi apakah terkait dengan kewenangan yang diminta oleh pemerintahan di Papua atau yang menjadi keinginan Jakarta sendiri dan tetap nanti akan menjadi polemik untuk kami di Papua yang kedua adalah terkait dengan pelanggaran HAM yang tidak boleh pemerintah atau Jakarta membiarkan berlarut-larut kami dari Pemuda Panca Marga Provinsi Papua itu sudah mengajukan rekomendasi sehingga mungkin negara bisa melihat rekomendasi itu untuk bisa sebagai salah satu dari sekian banyak yang sudah dipertimbangkan negara untuk bisa melakukan itu yang ketiga atau yang terakhir adalah ini pemuda-pemuda sebagai harapan bangsa ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah nah saya adalah ketua untuk pemuda Panca Marga Provinsi Papua saya anak pejuang bapak saya salah satu yang menandatangani pepera ya sehingga sebagai anak pejuang saya melihat hal ini perlu karena hari ini ke depan seperti tadi Pak Prof sampaikan bahwa masa lalu ada yang belum diikuti oleh pemuda-pemuda hari ini yang agak kabur atau apapun nah justru itu pemuda ini harus diperhatikan oleh pemerintah di dikawal khusus sehingga mereka ini sebagai agent-agent nanti bagaimana ke depan mungkin bisa menepis ideologi yang berseberangan nah kalau pemuda-pemuda Papua hari ini dibiarkan nah ini berarti kita sama-sama yang membuat masalah baru untuk Papua di dalam Indonesia ke depan tetapi hari ini untuk kami yang ada hari ini anak-anak pejuang yang ada di Papua kami tetap mendukung terus NKRI dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan mendukung NKRI tetapi harapan kami jangan tapi pemerintah membiarkan dan tidak ada perhatian kepada pemuda-pemuda kita hari ini di Papua seperti itu terima kasih Bung Boy terima kasih kemudian closing statement dari Mas Reno Mayor terima kasih Pak Teguh jadi jadi kita aja closing statement dari saya sebagai manusia muda Papua yaitu ingin mengatakan satu hal jadi setiap setiap orang ada masanya setiap masa ada orangnya dan sekarang adalah masa untuk anak-anak muda Papua sekaranglah saatnya untuk anak-anak muda Papua berdiri dan buktikan pada semua orang bahwa kami itu siap untuk bersaing tidak ada yang tidak mungkin bagi kami dengan memanfaatkan penikmatan yang sudah negara berikan kepada kami saya rasa sekian dari saya selamat menikmati selamat menikmati